Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada hari ini kita akan memulai mata kuliah yaitu Big Data Analytics dan Data Science untuk Human Resource, Sumber Daya Manusia. Jadi, di dalam perkulian ini kita akan membahas di sesi pertama ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan Big Data. Kemudian, apa yang dimaksud dengan Big Data Analytics. Kemudian langkah-langkah di dalam melakukan Big Data Analytics untuk Sumber Daya Manusia. Kemudian Big Data Analytics Use Case di topik Sumber Daya Manusia. Kemudian Big Data Analytics Domain. Dan mengapa kita memerlukan Big Data Analytics di masa saat ini. Jadi, ada fakta yang menarik terhadap data. Di dalam 5 tahun terakhir, itu data manusia itu, data mengenai sumber daya manusia itu betul-betul mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. eksponensial, data tentang sumber daya manusia. Kira-kira datang dari mana ya data mengenai sumber daya manusia tersebut? Ada yang tahu enggak? Di mana letak data-data sumber daya manusia tersebut? Anda yang bisa jawab? Data Kepedudukan mungkin, Pak. Data Duk Capil. Oke. Duk Capil. Bagus. Apalagi, Bu? Data sumber daya manusia? BPS, Pak. Data DPS. Data apalagi, Bapak-Ibu? Kalau di BNS, di Kalian, Pak. Data kepegawaian. Apalagi, Bapak-Ibu? Data sumber daya manusia yang terbesar di dunia. Data dari perbankan, Pak. Data perbankan bisa. Ada data demografi, kan, di sana, kan? Data demografi perbankan. Dari mana lagi, Bapak-Ibu? Dari mana? Medsos bisa. Dari Medsos bisa. Bisa sekali, Ibu Metra. Facebook. Instagram. TikTok. Ini titik sampingnya yang ling-ling apa? Oke. Jadi, ini adalah yang paling besar, kira-kira. Membuat data itu sampai berbilion-bilion itu. Ya, kira-kira data apa, Bu? Bapak, kira-kira data apa yang paling ganas? Paling masif? Sehingga data sumber daya manusia itu besar sekali. Dari sumber data yang mana yang paling banyak memberikan kontribusi? Medsos itu, Pak. Medsos itu. Medsos itu. Ya, YouTube. Medsos itu. Medsos itu. Ya. Jadi, ada fun fact, fakta yang lucu mengenai data sumber daya manusia. Bahwasannya, data sumber daya manusia yang terbesar ada di sosial media. Jadi, Duk Capil terbesar di dunia itu apa, Bapak, Ibu? Siapa yang tahu Duk Capil terbesar di dunia ada di mana? Facebook, Pak Ram. Facebook. Karena Facebook sudah beli Instagram, ya. WhatsApp pun sudah dia beli, ya. Jadi, Duk Capil terbesar di dunia adalah Facebook. Jadi, di dalam sumber daya manusia, sekarang ada suatu suatu data yang luar biasa. Ketika Bapak, Ibu diterima bekerja atau lagi proses seleksi, mereka melihat tuh isi Facebook Anda. Dia download datanya, dia baca. Ya, menggunakan text mining. Jadi, dia menggunakan tools yang dia miliki, dia bisa mendownload semua data di Facebook Anda menggunakan API. kemudian, dia lakukan sentimen analisis. Atau dia mengurai semua kalimat-kalimat Anda dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Ada Anda caption mengenai apa, mengenai apa. Semua huruf itu dilihat. Huruf mana yang paling tinggi, mana sampai huruf yang paling rendah dipakai di dalam status Anda. Kemudian, mereka bisa menganalisa ini orang sentimennya ini dia cenderung kemana nih. Ya, positif atau negatif. Atau cenderung Jokowi atau Prabowo. Atau kemana. Ini orang cenderung penyuka LGBT atau orangnya straight, lurus. Itu semua ketahuan dari data Facebook Anda, Bapak, Ibu. Semua caption Anda. Jadi, merupakan suatu kemampuan yang luar biasa apabila seseorang yang bergerak di bidang sumber daya manusia memiliki kemampuan text mining. Membaca perilaku manusia berdasarkan Facebooknya. Mungkin saya bisa berikan contoh sebentar bagaimana saya melakukan itu. Jadi, ini sebagai pembukaan ya. Jadi, jangan langsung stress. Ini baru pembukaan. Kita berharap Bapak, Ibu bisa sampai ke level tersebut. Hampir nanti kita lanjutkan deh untuk yang topik yang ini. Baik. kemudian jadi Oh, ini sudah keluar dia. Sebentar ya. Bisa nggak kebaca? Belum. Nantilah. Tunggu dulu. Nah. Jadi, dengan menggunakan menggunakan coding di R RStudio kemudian dia bisa membaca data API dari Twitter data API dari Instagram data Twitter dari Facebook dibaca oleh RStudio kemudian semua kalimat itu tercatat terbatimnya oleh mereka di RStudio kemudian dianalisa peringkat data Anda sentimen Anda kayak gimana Anda pendukung siapa orientasi Anda kemana berdasarkan hasil analisa dari coding di RStudio jadi inilah kondisi sumber daya manusia kemampuan di dalam human resource saat ini di dalam menentukan apakah orang ini layak diterima atau tidak layak diterima ya kemudian fun fact dari data itu adalah ternyata data itu kalau ditumpuk-tumpuk dia sampai setinggi menyerah level Bapak Ibu jadi nah ini sudah keluar nih ya sebentar harus dulu oke nah seperti ini contohnya ya saya berikan contoh bagaimana kita melakukan analisa terhadap sumber daya manusia jadi kita aduh belum belum saya bikin ya jadi kita bisa melakukan coding untuk kita bisa melakukan coding untuk melihat apakah seseorang itu dia apa dari data dia di facebook untuk kita lihat ininya coba saya lihat open file open file data twitter Oke, nah Jadi dari Twitter Bapak Ibu Jadi kalau saya mau menerima pegawai Menyeleksi Data Anda, terus kita bisa melihat Apa yang menjadi Kita bisa melihat Apa saja word yang lagi Lagi trending topik di Twitter Menggunakan Mandalika Nah, kalau saya mau tahu terhadap Nama Anda misalkan Misalkan sekarang topiknya adalah terkait Ada pegawai mau masuk Atas nama Pak Hodril Saya tinggal cek namanya, nama lengkapnya siapa Di Twitternya Pak Hodril Itu apa, jadi saya bisa lihat Chatnya Pak Hodril atau Pak Hodril dia pasang apa saja yang dia merupakan Ininya Komennya dia Saya bisa lihat Pak Hodril ini pendukung siapa Pendukung Prabowo atau Jokowi Apakah Pak Hodril ini Orientasinya kemana Jadi saya bisa menganalisa berdasarkan Komen yang Pak Hodril tulis di Twitter Atau Yang Pak Hodril buat di Facebook Atau yang di Instagram Atau Pak Hodril pernah kasih komen di Tokopedia Komen di mana-mana saya bisa tarik Saya bisa menganalisa Bagaimana perilaku Pak Hodril Nah ini adalah kemampuan yang Nah ini adalah kemampuan yang Lagi trending di dalam Human Resource Tax Mining terhadap sumber daya manusia Ini kelihatan di Mandalika nomor 6 Di 4 3 Jadi kita bisa melihat peringkat Di Twitter Berapa banyak yang menyebut kata Mandalika Ya Dan lain sebagainya Oke Atau juga Misalkan Pak Hodril Dia di Tokopedia Open file Pak Hodril misalkan lagi bikin komen Ulasan mengenai Tokopedia Ulasan data Twitter Oke data learning Nanti deh Jadi ini Arahnya ke sini ya Di dalam data science For Human Resource Jadi arahnya ke sini Bapak Ibu Kita mempelajari Bagaimana perilaku manusia Menggunakan coding Ya kita melakukan coding Untuk mendapatkan Mendownload semua Statement-statement orang ini Manusia Yang ada di ruangan ini Kita lihat Apa yang menjadi Kebiasaannya dia Dia pernah ngomong Kotor Ngomong tidak bagus Tercatat semua Bapak Ibu Berapa kali dia ngomong kotor Berapa kali dia ngomong bagus Kita hitung Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu bisa menentukan Apakah orang ini diterima atau tidak Bekerja di tempat Bapak Ibu Ngeri gak Bapak Ibu? Mengerikan tidak? Mengerikan tidak Seperti rekam digital Ini baru saya kerjakan hari ini Jadi saya Karena ada kuliah seperti ini Tadi pagi saya coding dulu Bagaimana saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Kemampuan apa yang Ingin Kami harap Bapak Ibu miliki Untuk bisa Menseleksi Manusia-manusia yang Berada di sekitar Bapak Ibu Apakah orang ini Penjahat Atau Ustadz Jadi kita bisa melihat dari Kata-kata yang dia tulis Komen-komen yang dia tulis Kalau data Whatsapp bisa kita lihat Kita bisa melihat Menilai Dari komen-komen dia di Whatsapp Atau di grup Di telegram Kita bisa analisa Ini seperti apa Ya Hobinya dia mau kemana Jadi kalau data-data itu bisa di Data Twitter Bapak Ibu Jangan dikira kita aman ya Bapak Ibu Bapak Ibu menulis di Facebook Menulis di Instagram Menulis di Twitter Ya Saya bisa analisa Bapak Ibu cenderungnya kemana Ke kiri atau ke kanan Karena apa-apa yang kita ungkapkan Di sosial media Tidak pernah terhapus Dekam jejaknya terdapat di sana Saya tinggal download aja semuanya Ya Tinggal download Nama Bapak siapa Twitternya apa Facebooknya apa Instagramnya apa Saya download semua data Bapak Ibu Tercatat semuanya Saya bisa menilai Sebagai HRD Wah ini pegawai gua Ini Meleset nih Ya Pendukung si A Pendukung si B Ini orang Masuk ke kategori A Kategori B Kategori C Ini orang bisa naik pangkat Ini orang gak bisa naik pangkat Karena orientasinya Tidak sesuai dengan kita Jadi kalau saya melihat Bapak Ibu Orientasinya Saya tidak sesuai Misalkan Saya bisa melihat Oh ini orang gak boleh naik pangkat Biar aja di sana Karena Kata-katanya tidak bagus Kata-katanya kotor Gitu ya Bicaranya gak sopan Nah itu Hati-hati kita di dalam Saat ini Berkomunikasi di media sosial Kebayang Bapak Ibu Betapa mengerikannya dunia sekarang Tidak ada satupun Jejak Anda yang tidak ketahuan Oke Jadi ini semua memberikan kontribusi kepada Big Data Jadi ini kerjaan saya tadi pagi nih Tiga jam saya ngoding Untuk memberikan Gambaran kepada kita semua Apa guna Big Data Analytics Jadi itu kita tadi saya menggunakan Big Data Analytics Menggunakan R Jadi Menggunakan Bahasa R Ya Menarik data Menggunakan API Ke Twitter Kemudian saya download semua kata-kata di Twitter Saya buat ranking kata-katanya Ya Nah Dan bisa diseleksi Apakah semua data Twitter mau kita download Atau hanya data Twitternya Pak Rizky yang saya download Kalau saya tahu Twitternya Pak Rizky Saya download semua kata-katanya ada 100 tweet Saya bisa tahu nih Pak Rizky mau ke kanan mau ke kiri Ya Kebayang ya Ngeri sekali sekarang Jadi Tapi Ilmu seperti ini Harus di tangan orang yang benar ya Kalau di tangan orang yang tidak benar Bahaya juga gitu kan Beresiko Bisa dipolitisasi masalahnya Oke So Apa itu Big Data Nah Big Data ini Terdiri dari 5V Yaitu ada yang disebut dengan volume Variety Veracity Value Dan velocity Volume Adalah Bahwasannya data yang Dijenerate dari Big Data ini sangat masif Sangat masif Sangat masif Bayangkan Bapak Data Twitter berapa datanya Setiap hari ada yang nge-tweet kan Data Facebook Tambah terus Foto Video Instagram Foto video Instastory Itu download terus Bapak Ibu Ya Sehingga 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 Mengakibatkan Volumenya itu sangat-sangat masif 80% data itu adalah Data Yang dia Berupa Text Video dan Foto Hanya 20% data yang berupa data Angka Ya jadi ini masuk kepada variety Jadi di variety ada data structure Dan data unstructure Data structure yaitu yang data di server kita itu 20% itu Bapak Ibu Data bank Ya Itu cuma 20% Sisanya lagi berupa apa? Berupa text Twitter Facebook Instagram Text Foto Video Ya Foto dan video Jadi Dengan 80% data di dunia itu berupa data text Berakibat Kita semua harus memiliki kemampuan untuk menganalisa data text Tulisan yang Bapak buat Di semua social media Ya Tulisan semua pegawai yang ada di social media Perlu kita kontrol Karena dia menjadi Mewakili brand dari perusahaan Misalkan Bapak Ibu bekerja di PNS Di suatu instansi Tiba-tiba ada Dia bikin komen menceracau di Facebook Itu brand kita jadi rusak Bapak Ibu Wah ternyata orang Dukcapil kayak gitu ngomongnya Kan gitu jadinya kan Jadi Brand Brand dari institusi Terwakilkan Tercitrakan dari pegawainya Jadi kalau Bapak Ibu berada di HRD Ya Semua komen sosial dari orang-orang di kantor itu Bapak analisa Nih Siapa orang-orang yang harus diperhatikan Siapa orang-orang yang harus Ditelusuri Ya Atau siapa orang-orang yang provokator Tinggal lapor ke atasan Siapa orang yang perlu dipecat Siapa orang yang Tidak perlu dipecat Ya Anda sudah bisa melihat Perbedaan di sana Siapa orang alim Siapa orang nakal Sudah kelihatan Bapak Ibu Jadi HRD dituntut Untuk bisa Mengidentifikasi Siapa bagaimana Persona Profil dari semua pegawai di kantor Mengidentifikasi Bukan cuma nama Alamat Nomor KTP Jumlah anak Tidak Bapak Ibu Itu tidak ada gunanya Bagi perusahaan Yang penting Ini orang berbahaya Tidak Merusak citra perusahaan Atau tidak Mana orang yang merusak Memberikan efek negatif Kepada nama perusahaan Mana yang memberikan efek positif Kepada perusahaan Siapa orang yang Mau diakalin Biar dia berhenti Resign Siapa orang yang Mau Bisa untuk Dinaikkan jabatan Kalau cita-cita Dari Pak Wali Adalah hanya orang jujur Yang boleh naik Maka HRD harus bisa Menentukan Siapa orang jujur Di Dalam Ini Di dalam Jajaran Orang penipu Koruptor Siapa orangnya Yang tahu siapa Bapak Ibu Yang tahu adalah Social media analytics Itu disebut dengan Social Media Analytics Bagaimana taunya Misalkan dia punya mobil Ini mobil baruku Padahal bukan Artinya dia berbohong Artinya ada bakat pembohong Dari sisi-sisi pegawai Orang-orang kayak gini Jangan dibiarkan naik jabatan Yang penduto Ya kan Jadi bagaimana taunya Kembali lagi Pekerjaan kita Untuk Melacak Melacak Sosial media Dari Para pegawai Mainkan Siapa namanya Dina Nama panjangnya Dina Dina Daniyati Diklik aja Dina Daniyati Di sosial media Apa aja Kata-kata Dari Yang Statement Dari orang-orang Terhadap Nia dan Niyati Oh Nia dan Patang Baduto Ini Jadi nanti tinggal di ranking Ada berapa kata-kata Baduto disini Oh Ada 300 kata Baduto Ada segala macam Terbacalah Profil Bu Nia Paduto Raya Jadi kita bisa Paduto Raya Jadi Jadi HRD Bisa tahu Profil Dari para pegawai Dari komen Teman-temannya dia Networknya si Bu Nia Daniyati Itu apa aja Networknya dia Oh Dina Naniati Paduto Raya Ya kan Apa Macam-macam lah Kan Jadi Kita bisa Oh Begini ya Profil teman kita Jadi Dimana Peringkatnya yang tertinggi Yang Apat 10 profil Dari dia Yang paling utama Panduto Raya Jadi Ada yang kata-kata itu Cuma 2 kata Yang 3 kata pun Kita bisa set 3 kata tertinggi Yang mana Panduto Raya Suratubare Iku Segala macam Gitu kan Nah Itu Kita bisa Analisa Profil Dari masing-masing Pegawai Ngeri gak Bapak Ibu Ngeri Bapak Ngeri Bapak Ibu Jadi HRD bisa Gak bisa Diakal-akalin Jadi Kalau orang Orang HRD Ibaratnya Aluntakile Latakalam Bapak Ibu Nah Iku orang-orang yang Sebantalai korupsi Iku orang-orang yang Sebantalai Nipu-nipu Ceriaqa Iku orang yang Gak ada Gak ada ngotah Nah kayak gitu Ketahuan Jadi Kemampuan inilah yang Ada di dalam Kemampuan Data Science Jadi Saya Data Science Director Di 2 company Terbesar di dunia Jadi Bagian HRD itu Ya kerjaannya Begini Dia memantau Social media kita Saya gak berani Sembarangan di social media Sejak saat itu Saya dilihat-dilihat Yang lucu-lucu Bahkan saya pakai Nama palsu Facebook saya pakai Nama palsu Sembilan benua Gak ada nama saya Instagram saya Nama palsu Tiger Wong Jadi gak ada Gak ada yang Kalau yang nama saya asli Saya hati-hati Yang penting Yang apa aja lah Tapi kalau saya komen Yang lucu-lucu Pakai Tiger Wong Pakai Sembilan benua Pakai Boruto Gitu lah pokoknya Jadi Hanya teman-teman yang Dekat saja yang tahu Akun saya Itu pun pakai angka Boruto 1,2,3 Atau Boruto 3,4,5 Jadi Supaya Anda tidak gampang Ditelisi oleh HRD Supaya Anda Jangan gampang Dilihat lah Perilaku Anda Oleh HRD Kemudian V yang ketiga Adalah Veracity Datanya itu Reliable Dan trustworthy Jadi kalau data Social media Ya Orang kan Gak begitu aware Bahwasannya Social media dipantau Ya kan Mereka masih pakai Nama asli di social media Masih ada namanya Rizky Hamid Gitu ya Nia dan Nia Ti Itu masih ada Rifan Dewantara Di Facebook Masih ada Jadi gampang dipantau Ya Tinggal buka API-nya Download 10 tahun terakhir Datanya kayak apa Instagramnya di download 10 tahun terakhir Apa aja foto-fotonya Ya Yang udah kehapus pun Bisa ketarik Wah Mengerikan Bapak Ibu Jejak digital Anda Tidak akan pernah bisa hilang Ya Sehingga data Yang dimiliki Karena orang belum aware Sehingga Kita bisa melihat profil Anda jangan bilang Sama pegawai Di kantor Kalau Anda memiliki Kemampuan seperti ini Nanti mereka pada Dilihat-dilihat Semua statusnya Karambia Nah gitu kan Sering mereka buat Karambia Segala macam Tidak penting Nah ini orang-orang Nah inilah yang kita hitung Berapa kali dia ngomong Karambia disitu 7 kali ngomong Karambia Segala macam Jadi Orang-orang kayak gini Kalau jadi pimpinan Kayak gimana Anda dibilang Karambia Tiap hari sama dia Males kan kita Nah Kemudian Value Pertanyaannya adalah Data banyak Data Facebook banyak Data Twitter ramai Ya Tetapi Bagaimana Anda memiliki Akses Kesana Kayak saya tadi Memiliki akses Ke data Twitter Memiliki akses Ke data Facebook Dan membuat Data itu Bernyanyi untuk Anda Bagaimana data itu Membuat lagu Lagu sedih Lagu galak-galak Ya kan Lagu lama Ternyata Lagunya Pak Yahya Lagunya kayak gimana Apakah Lagu Marapi Marato Gitu kan Atau Rato Rato Andenai Segala macam lah gitu ya Jadi Bagaimana Anda Membuat data itu Bernyanyi Bagaimana Membuat data itu Bernyanyi Ya kayak begini Begitu Anda Dapat data ini Ini data Sudah bernyanyi Belum Karambian 6 Ya Panca 3 Segala macam PPPPP P1 P2 P3 P4 P5 Keluar semua disini Nah Ya kan Penantaran P4 Semua isinya Itu kan Menunjukkan Value kan Ada nilai Dari data tersebut kan Wah ternyata Orang ini Pendukung P4 Ya kan Segala P Keluar sama dia Nah Jadi bagaimana Data itu Menjadi Value bagi Anda Jadi Inilah Inilah Output yang diharapkan Jadi Bapak Ibu Mengikuti kelas Big Data Analytics And Data Science For Human Resource Salah satu Kemampuan Yang diharapkan Bapak Ibu miliki Jadi Bapak Ibu bisa Menganalisa Ya teman-teman Skelas Anda lah minimal Ya Siap 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 mungkin kan Kemudian Apa yang menjadi Driver dari Big Data ini Banyak sekali Ya mulai dari Kalau di Social Media Kalau di Human Resource Itu bisa dari Yang tadi ya Facebook Instagram Kalau yang ini juga Data yang lain ya Berupa data Drones Ini kalau untuk Perkebunan Orang pakai data Drones sekarang Dronenya melayang-layang Di udara Mencatat warna Dari kebun Ada warna kuning Warna hijau Kalau kuning Dia banyak hama Hijau Dia masih bersih Kalau merah Sudah saatnya dipetik Dan lain sebagainya Menggunakan drone Jadi tidak ada lagi manusia Kita bersaing dengan Drone saat ini Ya Bapak Ibu Kalau cuma kemampuannya Ya takai itu Takai itu saja Ya Tidak terpakai Bapak Ibu Ya Ibaratnya Ado Joindak Yang tidak penting Gitu kan Ado joe Burina Nggak doa Burina Nggak masalah Kami doa Ya kan Jadi Samo joindak Nyo Lai Lai Bulian Nggak doa Nggak baat Jadi Kita Kita sekarang Kompetensi itu Harus dicari Atau Kompetensi itu Dimiliki Supaya Orang-orang Takut Kalau kita Tidak ada Ya Tidak ada orang Tidak ada orang Nentalok Tidak ada orang Yang sampai Ke siswa Tidak Ya kan Nah Data kemudian Juga dari Internet of Things Jadi CCTV CCTV itu juga Kita sekarang Saya sekarang Bisa melihat Di CCTV Dari handphone saya Jadi Di handphone saya Saya bisa melihat Ada tamu di depan Saya bisa melihat Dari CCTV Di handphone saya Oh Siapa ini Saya zoom Oh Tukang Gojek Saya lagi ke Bukit Tinggi Saya melihat Di rumah saya Di Jakarta Ada yang Nenekan bel Di handphone saya Bunyi bel Lagi ada Kasih Kasih notice Notifikasi Ketika saya melihat Zoom Oh Sini yang datang Saya telpon Saya lagi di Bukit Tinggi Kok tahu Saya disini sampai Ini nampak Di CCTV Nekan bel Iya kan Jadi Saya pasang CCTV Koneksi internet Pakai router Sambung ke wifi Ke handphone saya Di Bukit Tinggi pun Ada yang Nekan bel Saya tahu Siapa depan pagar Ya Sekiling pagar Saya lihat Mobil Terlata Aman Iya kan Jadi Itu merupakan Internet of Things Kemudian Lampu Lampu di rumah Lampu di rumah Lampu di rumah juga Koneksi dengan Handphone Anda nyalakan lampu Pakai handphone Sekarang Koneksi ke Internet Terus Anda bisa Perintahkan lampu hidup Di depan Jadi Anda lagi di Bukit Tinggi Tidak perlu Suruh orang datang Ke rumah hidupin lampu Ya Anda tinggal lampu depan Lampu Lampu belakang Lampu samping Lampu luar Hidupin Udah Nanti pagi-pagi Anda cek lagi Matiin lampu Matiin lampu Matiin lampu Dari Bukit Tinggi Padahal rumah di Jakarta Menggunakan Internet of Things Jadi itu juga Memberikan Big Data Growth Driver Ya Sekarang orang Arahnya kepada Smart City Smart Home Smart Home Kemudian Ada banyak sekali Device Untuk IoT Terkait IoT Yang tadi saya IoT ada CCTV CCTV Kemudian lampu Ternyata banyak sekali Di semua Container Dipasangin IoT Sensor Jadi Anda bisa mengontrol Dari semua Dari Bukit Tinggi Anda kirim container Ini container Sudah sampai mana Awan Ya Koneksi ke smartphone Bahkan Di pakaian Anda Ada orang Sekarang kan Orang jalan Dihitung tuh Jarak-jarak tempuh Pake gelang-gelang gitu kan Berapa langkah Sehari Dihitung kan dia Itu Yang di wearables Ya Di animal Kama Apa Kita pelihara kuda Misalkan kan Kuda udah kemana aja Dipasang sensor di kudanya Pagi raun kemana kudanya Ke Apa Pacu kuda di mana tuh Yang di belakang tuh Tembok Eh bukan tembok Bukian bacang Bukian bacang Bukian bacang Ya Mobil Sekarang Mobil ketahuan dimanapun Bahkan Bahkan sekarang Ibu Kalau mau tau Suami Istri Pacar dimana Bisa tau Lokasinya Pake smartphone Pake namanya Fine friend Jadi Kalau punya Pacar Salang handphonenya Pasang Fine friend Langsung Nonton dia 24 jam Di handphone Langsung Langsung Keliatan di handphone 24 jam 7 jam Sehari Eh 7 hari Seminggu 24 jam Anda bisa Nonton dia Kemana pun Tanpa dia ketahui Tinggal pinjam Handphonenya Sinkronize Makasih Sudah gitu aja Lata pasang Nah nanti Suami ke kantor Ibu Terjebak dia Aplikasinya pun Langsung dihapus Di handphone Jadi Dia gak tau lagi Aplikasinya dimana Jadi anda pasang Aplikasi Fine friend Anda pasang Berdua Fine friend Anda minta Koneksi ke dia Dia setujui Approve gitu kan Anda hapus lagi Aplikasi itu Seumur hidup Dia terjebak dengan anda Udah putus Jadi pacar Segala macem Anda masih bisa kontrol Lapai raun Lunya ke hotel Gitu kan Gakawat tuh Suami sedang dimana nih Kok di hotel Hotel emang kok Nah kan Josia aja ke hotel Kecek nyonya ke kantor Kok aja ke hotel Gitu kan Anda bisa zoom lokasi dimana Di lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Kelihatan Ketinggiannya berapa Jadi kalau Ibu bapak ibu Oh Seperti ke pasar Pasar malnya 5 lantai Anda bisa tau Bahkan di lantai 3 Dimana lokasinya Dikejar sana Pakai fine friend Jadilah Tekabik barang tuh Bapak ibu Jadi jangan sampai Menyeminjamkan handphone Ke laki atau ke bini Apalagi ke pacar Apalagi ke pacar Dipasang barang tuh Selesai pak Ya Ya Ketauan semua dimana Kok sedang di Di Tengah rai Kok sedang di Sedang di Rumah Pohon Abdul Siangnya pak Rumah pohon Abdul Siang-siang Orang Biasa pak Rumah makan ayam Bicara ayam Eh kok Masih rumah pohon Abdul Siang-siang Gak mungkin Jauh cowok Pasti Jauh cewek Rumah pohon Abdul Tinggal google map Langsung Lihat google map Langsung di zoom Siapa yang ada Situ nampak Dari atas Google earth Google earth Saat ini di rumah Makan Abdul Anda zoom Nampak Dia lagi berdua berjalan Pakai google earth Wah Jadi di rumah itu Bapak ibu Luar biasa Kontrolnya Kontrolnya melekat Bukan cuma malaikat Sama korin Yang sama kita Bahkan Pasangan pun Menonton kita Lagi dimana Mau kemana Lagi dimana Makan sama siapapun Dia bisa pakai google earth Dia zoom Beduanya duduk situ Kelihatan kan Lagi di pantai Dia berjemur Nampak tuh zoomnya Dari langit Jadi mata langit Yang melihat dari satelit Wah Ngeri bapak ibu Jadi tinggal memadukan Find friend Sama google earth Lokasi dimana Google earth Men zoom Usiannya duduk Nampak semuanya Kalau pakai google earth Bisa horizontal Bisa vertikal kan Dari samping nampak Dari atas nampak Mengerikan lah bapak ibu Kalau sampai handphone bapak ibu Sempat dipinjam sama istri ya Oke Itu perasaan bapak ibu Kalau sudah pernah dipinjam lah Dan data itu Dijenerate tiap minut Data sumber daya manusia Data HRD Data HRD Dari mana Dari facebook bapak ibu Ya Ya Bagi bapak ibu Penggemar facebook Penggemar twitter Pengguna instagram Pengguna youtube Terima kasih Bapak ibu telah Memberikan kontribusi Kepada bu Rina Untuk menganalisa Perilaku bapak ibu Nampak Nampak apa kerja bapak ibu Semuanya Komen-komen Status Segala macam Tinggal dianalisa Mau di data setahun Data seminggu Cukup Sudah untuk melihat Siapa yang like Siapa yang Siapa yang komen Paling banyak Di facebooknya Si Pak Hadi Susilo Dicek tuh Ternyata cewek semua Yang komen banyak Siapa nama-nama Yang paling sering Secara peringkat Nah kita peringkatkan lagi Berdasarkan peringkat Siapa cewek-cewek Yang paling banyak Komen di Pak Hadi Susilo Gimana caranya Saya analisa ya Nah Untuk menentukan Siapakah pegawai Yang berselingkuh Di kantor Ternyata 6 nama cewek itu Mandalika Semuanya respon Yang merespon kepada Statusnya Si Pak Hadi Susilo Si Mandalika Yang nomor 6 Ternyata yang paling banyak Komen Nah Kantor langsung Memberikan Hipotesa Jangan-jangan Pak Hadi Susilo Berselingkuh Dengan Mandalika Berapa yang like Berapa yang komen Luar biasa Kita bisa HRD itu Kerjaannya agak penting Tapi ngeri Ya kan Pekerjaannya Gak dipandang Tapi ngeri Akibatnya Nama kita ya Jadi Setiap orang itu Ibaratnya Penelitian melekat Ngeri lah pokoknya Sama HRD Saya baru Merasakan Kengerian itu Sejak Di kantor yang Gua yang terakhir Mereka ternyata Sosial media kita Diterabas oleh mereka Dibaca semuanya Wah ngeri lah Serem Karena saya juga korban ya Bu Korban diteliti Kemudian Kenapa sekarang Orang banyak yang masuk ke Big Data Analytics Karena Satu Cost reduction Kenapa Cost reduction Bapak Ibu Ada yang bisa jawab Apa Dimana Letak Pengurangan biayanya Dengan cara Menganalisa Perilaku orang Seperti itu Apa Cost reduction Yang didapatkan oleh perusahaan Ada yang bisa jawab Silahkan Beri kira Kalau menurut saya Pengurangan perusahaan Wisa di Berkurang Karena Tidak harus Membayar Banyak orang Pak Untuk Melakukan Apa Penataan Ya cukup pakai Satu Pakai Pakai itu aja kan Pakai Pakai coding kan Dan satu orang Ya gak perlu Gak perlu mengerahkan Ternaga orang banyak Sudah ada robot Yang mengerjakan Tinggal input Namanya Nopirita Apa kerja Pak Bunopini Seminggu terakhir Keluar semuanya Bapak Ibu Apa Pak Hendri Dunani Kerjanya Kita baca semuanya Tiap minggu Di kontrol Siapa pegawai Yang negatif Siapa yang positif Minggu ini positif Isinya Ini negatif Kisah keluarga kita Pun ketahuan Kisah keluarga kita Pun ketahuan Sedang becaka Sedang sedaksi asik Gitu ya Dan juga Kostridaksin ini Dari sisi kerugian Yang akan ditimbulkan Kalau misalkan Pak Yahya ini Ternyata dia Apa Anggota P4 Gitu ya Ya Semua pan Keluar semua kan Anggota P4 Nah itu juga Merusak citra merek Dari kantor kita kan Citra merek kita kena kan Citra merek instansi Kita kena Karena psikolog Instansi hidup capil Merekrut pegawai Karena psikolog Kan kena kita kan Orang-orang dengan psikologi terganggu Kita rekrut Artinya Kita Mencegah itu terjadi Sehingga Ada biaya yang Potensial biaya Yang bisa kita hindari ya Karena Potensial biayanya apa Untuk Pakai lagi Juru bicara Mewakili kementerian Gitu ya Untuk menjawab tentang Isu A Isu B Isu C Kan capek kita kan Nah Atau Ini selingkuh sana Selingkuh sini Nanti terpaksa lagi Juru bicara kementerian Yang ngomong Atau juru bicara Wali kota Segala macam Terhadap pegawainya Yang bermasalah Atau bagian komunikasi Ya Sekda Yang repot lagi Ngurus-ngurus beginian Habis waktu Itu juga Cost reduction Jadi pastikan Kita merekrut orang-orang Dengan psikologi bagus Bukan orang-orang Karena psikolog Banyak masalah terjadi Karena kita merekrut Orang-orang Manusia-manusia Dengan kondisi Karena psikolog Ya Cara berpikirnya Psikolognya terganggu Sehingga Dengan menggunakan Big data Dan data science Di dalam human resource Kita bisa Menghindari Biaya tersebut Itu dimasukkan Kedalam Potensial cost reduction Jadi ada biaya yang Ya lebih Lebih sedikit lah Biaya kesana Karena sudah Diseleksi dengan Social media analytics Kemudian Juga Pengambilan keputusan kita Lebih cepat Kira-kira Si ini Kita naikkan pangkat Tidak Coba Carliat Social media Gila Gila Anti lah Biko tambah Gila Biko kan Mangganas Biko Apa Istilahnya Malu Biko kan Neloh Biko instansi Biko Nyo mulutnya Tak berbandrol Gitu ya Nah Jadi Kita lebih gampang Mengambil keputusan Iya Nyo Santiyang Tapi muncung Baciri Nah Kan gitu Gak enak Kita dengar Itu yang kita Hindari Bagaimana Orang-orang Dengan potensi Muncung Baciri Itu Kita Kita Cegah Untuk dia bisa Naik pangkat Cepat Muncung Baciri Gak ada Ngota Itu kita Hindari lah Sampai Gak ada Ngota Malu kita Ada Pegawai kita Yang organik Yang gadang Ngota Duduk Di pucat Pimpinan Dari awal HRD Harus sudah Bisa Melakukan Anti Sisapi Terhadap Kemungkinan Tersebut Ngeri ya Bapak Ibu Kerjaan Bapak Ibu Ini ngeri loh Di sumber Dan manusia Kerjaannya Ini orang Diangkat Diturunkan Dipecat Kita kerja Bapak Ibu Kemudian Meningkatkan Servis Dan produk Dari perusahaan Ya Kalau Bapak Ibu Untuk pegawai Customer service Ya customer service Bapak Ibu Analisa Sosial media Mereka Itu kira-kira Orang-orang ongeh Bisa gak duduk Di customer service Mana bisa Orang yang duduk Di customer service Yang humble Merunduk Dia kan Ya Menempatkan dirinya Empati Dia kepada orang Yang dia Yang dia Layani kan Ada hatinya Untuk menolong Melayani kan Tapi kalau orang ongeh Gak cocok Dari mana Tahunya ongeh atau gak ongeh Orang kan bisa bersandiwara Dari Kembali lagi Kita analisa Coba Siapa namanya Apa Facebooknya Kita analisa lagi Berapa kali Dia ngomong pan Disitu udah ketahuan Bapak Ibu Oh pannya Palemanya itu Pan ini Pan itu Pan ini Pan itu Alah kok orang Tidak cocok jadi Customer service Itu dia Istilahnya Muncungnya Bercirit juga Kan gitu Jadi Tak bisa dipakai Kok Tidak cocok Kalau ikut cocoknya Untuk bos Nah kan gitu Kalau bos ya Perlalu Untuk model-model Untuk bos Kok bisa langsung Jadi bos Dan kemudian Next Generation product Jadi Kira-kira Dia perlu trending Apa lagi nih Oh Ini karena risiko Oh apa trending Yang perlu kita Berikan bagi mereka Oh new Kannya disitu Apa trending Yang perlu kita Berikan Berdasarkan Analisa kepada Sosial media mereka So far so good Jadi kita disini Menggunakan Tujuh bahasa Dalam perkulian ini Bahasa Inggris Sudah pasti Bahasa Minang Sudah pasti Bahasa Indonesia Sudah pasti Bahasa yang keempat Yang saya gunakan Adalah bahasa Korea Jadi kalau saya bertanya Anda mengerti Itu bahasa Koreanya Ara so Jawabannya apa Yang biasa nonton Netflix Ara so yo Ara so yo Harus sering nonton Netflix Bapak Ibu Sudah nonton belum Descendant of the Sun Aduh saya aja Sempat nontonnya Tiap hari Saya nonton Descendant of the Sun Ini Ini abis ini nonton lagi Yang Yang Apa lagi yang baru Sekarang itu Yang pohon Apa Perkebunannya Dia bakar Alvaro Apa namanya itu ya Alsenzo Ah Vicenzo Ah iya 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 Kebunnya dia bakar Itu ngeri kali Vincenzo Ya Nah Jadi kita Bahasa keempat kita adalah Bahasa Korea Yang kelima Kita pakai bahasa Spanyol Kalau Kalau bahasa Spanyol itu Anda mengerti Namanya Kapish Nah Jawabannya apa Masih ingat gak Yang pernah ikut kelas saya Tentu 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 Kemudian yang keenam Bahasa Arab Ah jangan bahasa Arab dulu deh Bahasa apa yang agak gampang Bahasa Jepang lah Wakarimas kah Jawabannya apa Wakarimas Wakarimas Ya Kalau anda gak paham Jawabannya apa Wakarimasen Kalau anda paham cuma sedikit Jawabannya apa Sukosi Wakarimasen Eh Sukosi Wakarimas Itu Pahamnya sedikit Kalau anda betul-betul Blank Gak ngerti sama sekali Taihen Wakarimasen Taihen Wakarimasen Kemudian bahasa yang ketujuh Ya tujuh dulu lah ya Bahasanya Nanti jangan terlalu banyak Saya pusing juga Gak apal juga Bahasa Arab Kalau saya tanya Kholas Jamian Jawabannya apa Fahimna Fahimna Siapa tadi yang jawab tadi Fahimna Bu Nadia Jadi Bu Nadia ini ternyata Nahusorofnya bagus ternyata ya Jadi bisa Nahusorof Luar biasa Nahusorof ya Ana Anta 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 Antuna Antuna Ya Luar biasa Ya Wazan-wazannya masih hafal Bu Nadia ya Ada di sinetron Kuran Anta Bukan di sinetron menunggu kiamat ya Bu Nadia dulu pesantren dimana Bu Nadia Parabe Masya Allah Parabe Wah ngeri Pantesan Nahusorofnya bagus ya Dulu saya Kelas saya ada Pak Zulkarnain sebelumnya itu Dia juga guru di Parabe dia Eh guru di Perang Panjang ya Di Man Guru Nahusorof Jadi Kalau di kelas itu bahasa Arab terus dia Ada beberapa orang tuh Kalau presentasi bahasa Arab Saya sampai stres saya Bingung saya kan Saya Ini pakai wazan yang mana Wazan Nausorof Gitu ya Ujuru Apa Ajrumiah udah tamat Tapi kan belum Udah lupa-lupa lagi Ajrumiah ya Apa Matan Ajrumiah udah tamat Tapi udah lupa lagi Oke Jadi Itulah Mengapa kita perlu Big Data Karena kalau Anda pakai Cara manual Bilok ada P Iya kan Bilok ada Kua Barang tuh Iya kan Bilok ada selesai Maka kita butuh robot Yaitu Menggunakan Data Science Big Data dan Data Science Menggunakan Robot Dimana robotnya Menggunakan Machine Learning Ya Jadi kita Di era sekarang ini Diperlukan kemampuan Untuk membuat Machine Learning Jadi dari sini Machine Learning nya Kita jadikan Artificial Intelligence Untuk membuat Aplikasi Atau code apa Suatu barang Yang Aplikasi Yang bisa Untuk Menilai Para pegawai di kantor Mengantisipasi Terhadap Segala sesuatu Kedepan Prediksi Kepada Wah Ini orang Piku orang Sebentar lagi Carai kok Gitu kan Ini coklat taruhnya Di Facebook kan Gitu kan Semuanya tentang istrinya Aden Nggak bisa Modeko Cuma gitu doang Statusnya kan Kok sialah Aden Nggak bisa Modeko Besok-besok Seminggu kemudian Bercerai dia Wah Pernyata itu Dia tag siapa Siapa So Alat ini juga bisa Memprediksi Apa yang akan terjadi Di dalam Kehidupan pribadi Dari pegawai HRD perlu tahu Nggak kehidupan Pribadi pegawai Perlu Perlu ya Bu Rina Buat apa Bu Rina Buat apa Tahu kehidupan pribadi Karena Karena Ketika Mengganggu kinerja juga Kalau Bermasalah Di rumah tangga Jadi ketika Indok Sambang Mengecehan Kok si Pak Hodril Gak lain Modinya Bu Rina Sementara Bocek Bocek Silahkan Tadi kan Kita membahas Big data Big data Dari Dari Sosial media Jadi Bapak juga Ada Istilahnya Kalau kita Memang Memang Real Atau segala Aku Aku Sudah pernah Pak Kita Hasil analisanya Pak Saya memiliki Seorang teman Yang selalu Memberi Tanggapan itu Berupa Kata-kata Puisi Karena dia Ngambil Penggalan Penggalan Bu Ini bisa jadi Gimana Kalau orang Memberikan Data Aslinya Seperti Apa Kata-kata Pribadinya Mungkin Bisa Analisa Dari Kata-kata Yang Bapak Kita Ambil Satu Katanya Atau Gimana Bagi Orang Yang Gimana Yang Dia Meng Kopi Pasti Lagu Ya Kadang Penggalan Lagu Bikin Sain Jadi Di Dalam Data Itu Akan Nampak Ini Kata-katanya Seperti Apa Sebentar Ya Saya Tunjukkan Jadi Kata-kata Itu Jadinya Gimana Gimana Jadi Kalau Datanya Itu Seperti Apa Datanya Bukan Disini Ini Data Yang Lain Lain Yang Tadi Nah Ini Nah Ini Ini Bentuk Data Yang Kita Dapatkan Kita Kita Sedot Ya Pak Ya Nah Ini Dari Ini Kita Menggunakan Seperti Web Scraper Jadi Data Yang Masuk Itu Bisa Menggunakan API Bisa Menggunakan Web Scraper Jadi Web Scraper Itu Bukan Ya Ini Sebentar Web Scraper Bentar Web Scraper Sudah Saya Hapus Ini Nah Tadi Saya Juga Meng Download Data Dari Tokopedia Jadi Kita Menggunakan Web Scraper Ini Dia Nah Jadi Nah Dia Menggunakan Chrome Web Store Kemudian Kita Bisa Menggunakan Web Scraper Web Scraper Ini Kita Bisa Mendownload Semua Ulasan Di Internet Nanti Kita Download Menggunakan Web Scraper Bentuknya Akan Jadi Nanti Seperti Ini Oh Semua Kata-katanya Tercatat Nah Kalau Dia Lagu Kan Kita Bisa Baca Oh Ini Kira-kira Apa Lagu Tapi Kalau Enggak Ketahuan Susah Juga Terbaca Terhitung Sebagai Caption Jadinya Karena Kadang-kadang Kita Download Itu Ribuan Saya Download 41 Comment Tentang Tokopedia Saya Download Dari Google Playstore Kemudian Semua Comment Di Google Playstore Tercat Tokopedia Itu Apa Saya Analisa Ini Sentimennya Positif Atau Lagi Negatif Kepada Tokopedia Ini Sentimennya Positif Atau Negatif Terhadap Apa Shopee Dan sebagainya Dan ini juga Jadi bahan penelitian Saya Untuk jurnal Jurnal Saya Jadi Saya Buat jurnal Terkait Misalkan Terkait Sentimen Analisis Terhadap Shopee Jadi 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 Big data Itu Bapak Ibu Data Data Social Media Itu Bapak Ibu Download Untuk Bapak Ibu Teliti Sebagai Bahan Jurnal Dan ini Belum Terlalu Banyak Orang Masuk Kesini Yang Meneliti Jurnal Jurnal Yang Meneliti Menggunakan Text Mining Apa Yang Menjadi Behavior Dari Manusia Berdasarkan Sosial Medianya Mereka Jadi Menjawab Pertanyaan Pak Odril Kalau kita Bisa drop Karena ini lagu Misalkan Lagu dewa Dia tulis Di situ Ya udah drop Dicoret Nomor sekian Karena ketahuan lagu Tapi kalau Datanya ribuan Kita gak bisa seleksi lagi Tapi kalau datanya pun Ribuan Masuk lagu Kata-katanya Cuma-cuma Satu 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 Kalimat Gak Begitu Signifikan Merubah Terhadap Hasil Dari Penelitian Kita Dari Hasil Penelitian Kita Seperti Apa Gitu Kan Ini Saya Download Data Twitter Saya Download Terus Terkait Dengan Mandalika Maksudnya Gini Pak Kan ada Sudah Kita ketahui Seperti Tapi Kita Menggunakan Mesin Untuk Membantu Kita Dalam Menentukan Watak Calon Anggaplah Calon Pegawai Gitu Pak Atak Pegawai Gitu Padi Diktas Ini Yang Saya Pertanyakan Pak Kan Kita Menggunakan Mesin Orang Mengelola Datanya Orang Seperti Ini Jadi Ada Satu Masalah Kadang-kadang Orang Pake Robot Juga Dalam Kondisi Pilkada Orang Pake Robot Untuk Bikin Twitter Untuk Mempengaruhi Orang Lain Jadi Kita Remove Duplicate Yang Bentuk Bentuk Yang Duplikasi Kita Hapus Misalkan Ada Seribu Kata-katanya Dukunglah Si A Jadi Wali Kota Dukunglah Si Ini Jadi Presiden Dengan Kata-kata Yang Sama Kita Remove Duplicate Ini Pasti Orang Yang Sama Jadi Robotnya Nanti Cloning Cloning Terhadap Akun Jadi Itu Kita Remove Duplicate Supaya Tidak Berancu Sehingga Kesannya Ribuan Orang Lagi Perlu Kesana Padahal Itu Cuma Robot Kebayang Nggak Nah Kalau Cuma Satu Statement Dari dia Kita Input Sebagai Lagu Ya Nggak Ada Masalah Secara Validitas Itu Datanya Apabila Datanya Betul Data dia Itu Valid Atau Secara Instagram Bapak Udah Dapat Atau Facebook Udah Dapat Betul Facebook Dia Kecuali Kalau Facebook Nggak Valid Facebook Dipegang Orang Lain Itu Yang Datanya Tidak Valid Tapi Kalau Facebook Dia Dia Itu Jadi Dia Semua Valid Menjawab Pak Terima kasih Oke Jadi Di dalam Melakukan Penarikan Data Kita Menggunakan Webscraper Jadi Kita Download Menggunakan Webscraper Datanya Kita Sedot Di Ulasan Ulasan Itu Kemudian Kita Bawa Ke Data Mining Apa Ke Tools Kita Untuk Machine Learning Kita Menggunakan R Jadi Dari Data Tersebut Kita Sedot Atau Juga Bisa Langsung Menyedot Data Dari Sini Retweet Itu Kita Bisa Datanya Apa Keluarin Datanya Sepanjang 1000 Tweet Kalau Yang Dia Double Counting Kita Bilang False Jadi Supaya Data Robot Nggak Kebaca Include Yang Retweet Kita False Atau Robotik Kita Apa Kalau Yang Robot Itu Kita Remove Duplicate Kita Remove Duplicate Menggunakan Disting Dari Setiap Statement Jadi Supaya Yang 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 Statement Statement Yang Double Counting Itu Kita Bisa Abaikan Dihitung Satu Karena Kita Bisa Pake Disting Terhadap Text Keep All Kemudian Kita Langsung Analisa Jadi Kita Langsung Analisa Kepada Peringkat Kata Katanya Wah Seru Bapak Ibu Kalau Sudah Begini Nggak Ada Lagi Bapak Ibu Bisa Jadi Lambe Turah Lambe Turah Sumber Gosip Di kantor Kayak Gitu Setuju Jangan Sampai Ibu Rina Bisa Begini Kayaknya Ngeri Kalau Rina Tau Dia Paling Duluan Yang Ember Di kantor Nanti Ibu Rina Ya Baik Kemudian Jadi Itu Mengapa Kita Perlu Big Data Kemudian Apa itu Sebetulnya Big Data Analytics Big Data Analytics Adalah Suatu Kegiatan Yang Melakukan Eksaminasi Atau Menguji Kepada Data Yang Berantakan Datanya Berantakan Data Kita Berantakan Data Struktur Kata Kata Berantakan Kita Analisa Kita Susun Sedemikian Rupa Agar Bisa Menghasilkan Keputusan Jadi Bahasanya Pun Ada Terbalik Misalkan Kalau Bahasa Minang Bahasanya Kan Kacau Sarkasme Apa Istilahnya Istilahnya Prikas Prikas Notik Apa sih Apa tuh Pokoknya CMEHnya Banyak Nah Itu Bagaimana Data-data Yang lucu-lucu Tersebut Kita bisa Analisa Untuk Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data-data Tersebut Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Juga Dari Data-data Yang Terstruktur Misalkan Data Duk Capil Data Demografi Data Apa Pendidikan Itu juga Masuk Itu termasuk Data yang Terstruktur Kalau data Textbook Kayak data Twitter Data Facebook Instagram Itu data Yang unstructured Karena berupa Kalimat Yang mana Kalimat itu Ada huruf besar Ada huruf kecil Ada Bahasa-bahasa Slang Bukan pakai Saya ya Kalau dipakai Kamus Hasan Sedili Bahasa Indonesia Nggak ada Pakai nama Ang Atau pakai Kamus Bahasa Minang Tasin Daruang Itu sudah susah Bagaimana menemukan Kata Tasin Daruang Itu apa Tasin Daruang Itu positif Atau negatif Jadi Kadang-kadang Bahasa Minang Ini kan Kompleks Mencikutut Apalagi Mencikutut Bagaimana Mencikutut Itu positif Atau negatif Nah Perlu Apa Kamus Yang kita bisa Adopsi Di dalam Menganalisa Sebuah Kalimat Positif Atau negatif Kalau dia Bahasa Inggris Saya kenapa Tertariknya Bahasa Inggris Karena Sudah ada Library Yang menjelaskan Mengenai Bahasa Inggris Ini positif Atau negatif Itu Sudah ada Kalau bahasa Minang Belum ada Jadi mungkin Kalau Waktunya Sempat Saya bikin Kamus Bahasa Minang Untuk sistem R Mengadopsi Kamus Bahasa Minang Mana Bahasa Minang Pun beda-beda Bahasa Minang Di Bukit Tinggi Sama Bahasa Minang Di Solo Beda lagi Ya Bahasa Minang Di Padang Beda lagi Bapak Ibu Saya baru tahu Kalau itu Kepeng Kalau lagi di Padang Mereka bilang Di Padang Kepeng Di Bukit Tinggi Mana ada yang pakai Nama Kepeng Di Pasar Atas Gak ada yang Barak Kepengnya Pak Gak ada Pak Itu cuma di Padang Yang pakai Kepeng Kalau di Bukit Tinggi Kan gak ada yang pakai Kepeng Nah Bahasa-bahasa itu Udah beda Nah bagaimana Big Data Analytics Bisa mengidentifikasi Ini masuk kategori yang mana Itu juga masih kendala ya Kalau pakai Bahasa Minang Jadi kalau mau analisa Pegawai yang Bahasa Minang Agak masih sulit ya Bu Rina ya Masih Saya bahasa Indonesia dulu nih Bahasa Indonesia masih oke lah Kemudian Data terbagi dua Yaitu Data terstruktur Dan data yang tidak terstruktur Data terstruktur ya Data terstruktur yaitu data Seperti Data Duk Capil Demografi Data terstruktur adalah Seperti Texting Ya Gambar Audio Suara Jadi sekarang di Facebook Sudah ada namanya Face Recognition Jadi kalau Bapak Ibu Berkoda Sama-sama teman-teman Bapak upload ke YouTube Bapak upload ke Facebook Itu nanti Bu Dewi kaget tuh Tiba-tiba Bu Dewi Ditanyakan Apakah Ibu Dewi ada di foto ini Nah Ditanyakan tuh oleh Facebook Karena Dia melihat Ada face recognition disana Face recognition Jarak dari Hidung ke hidung Jarak dari mata ke mata Jarak dari hidung ke mulut Jarak berapa lebar mulut Itu dihitung sama si Facebook Kemudian Ketika ada foto Orang Ada foto yang beredar Dengan ukuran yang persis Dengan itu Maka si Facebook Melakukan Recognisi Ini Bu Dewi Kemudian dia Kemudian dia kirim pesan Ke Bu Dewi Apakah Anda ini Kalau ya Anda confirm dong Nah dia minta confirm Jadi ada face recognition Jadi foto Sekarang sudah sampai kepada Video Face recognition di video Jadi waktu Kasus Pembakaran HLT di Jakarta Ada HLT RT bus HLT Busway di Jakarta Dibakar Pada pembakarnya itu Oleh Mata Nacwa Lennar Rasirung Diidentifikasi To face recognition Mereka Jarak mata ke mata Mata ke hidung Segala macam Kemudian semua CCTV Di Jakarta Dibaca oleh mereka Jadi untuk melihat Semua orang yang bergerak Di CCTV itu Yang ukuran dari mata ke mata Hidung ke hidung Segala macam Telinga ke telinganya Sama dengan orang itu Sehingga Di waktu itu Di TV muncullah Ini orang tiba-tiba Turun di ini Turun di sana Turun di sini Turun di sana Ketahuan Pergerakan si orang Yang membakar Bus HLT Busway tersebut Nah Nah itulah yang Penggunaan Unstructured data Yaitu video Video pun bisa digunakan Untuk mengidentifikasi Apakah Pak Boy lagi di mana Pak Boy lagi ke sana Ke sini Ke sana Ke sini CCTV-nya Mengikuti Jadi di DKI CCTV banyak ya Bapak Ibu ya Semua MRT ada CCTV Lorong MRT ada CCTV Busway ada CCTV Dengan menggunakan Face recognition ini CCTV tersebut Kita bisa mengidentifikasi Karena itu dibuka Untuk umum ya Semua CCTV itu Dibuka untuk umum Anda bisa akses CCTV tersebut Pake handphone Anda download Anda sign in Anda join Anda bisa melihat Semua CCTV sejakarta Jadi ketika ada orang Dengan Gerak mata ke sini Si mata Najwa Dia bisa Langsung nge-tag Menggunakan Dia gak pake R dia Pake Python dia Beda lagi yang Dia gunakan Kalau saya ini Pake R ya Nah kalau mata Najwa Dia pake Python Untuk melihat Berada dimana Posisinya Pak Boy Oh Pak Boy Nampak lagi jalan Di Mall Indonesia Oh Pak Boy Nampak lagi jalan Jadi begitu di input Face recognitionnya Pak Boy Pak Boy itu Datanya itu adalah Jarak dari mata ke mata Itu 20 cm Mata ke hidung 3 cm Misalkan Dagu ke mana Sekian cm Jadi ketahuan kan Tinggal di input Data ini Dimunculkan Semua CCTV Di daerah mana Wajah itu muncul Karena setiap orang Memiliki kombinasi Yang berbeda Ngeri gak Bapak Ibu Ngeri tidak Ketahuan Anda Lokasinya di mana Ya tinggal input Data Anda itu Adalah data ukuran Ibarat baju Panjang tangan berapa Panjang ini berapa Dia gak cari nama Nama gak penting Ya Nomor handphone Gak penting Yang penting Ukuran Jarak mata ke mata Telinga ke telinga Telinga ke hidung Segala macam Jadi ketika Anda Bikin KTP Di foto Ketahuan tuh Ukuran wajah Anda Semuanya Ketika itu di input Di CCTV muncul semua Dimana terakhir Orang ini Naik busway Dimana orang ini Terakhir turun MRT Dimana orang ini Masuk ke mall Mall mana yang dia masukin Dalam seminggu terakhir Ketahuan Bapak Ibu Itulah penggunaan Big data Jadi kalau Bapak Ibu Punya pegawai Nomor wajahnya Ya ID wajahnya Ukurannya ketahuan Tinggal di input Bapak Ibu Ketahuan Kepatang Pai Baurui Kama Pai Baurui Kau orang butuh Butuh muato Atau butuh perasaan Gitu ya Bapak Ibu Ketahuan Kama nya Pai Baurui Kama udah Baurui Ketukang Tukang Kudu Kudu Di kamangnya Tukang Kudu 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 Patah Gitu Coba 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 Sebentar Bara Panjang Mata Udah Bara Panjang Mata Bara Panjang 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 Mulu Di input CCTV Nampak Delta Spa Alah Udah Delta Spa Udah Pai 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 Iya Iya langsung langsung peyot nah lah ketahuan lah barang tu tinggal di input jarak mata ke mata ngeri gak Bapak Ibu? kamu apa kabur itu ya Bapak Ibu? kamu apa yang raun tadi enggak, kamu apa yang sekolah barang panjang matau nak barang panjang itu doang nak tadi pergi masuk pergi ke mal aku ah, pulak-pudak di mal nampak aku sedang jalan si Damar, si Pandan si Lawik ketahuan fotonya di CCTV semuanya apa lagi mau dibilang? cuma ditanya berapa panjang mata gak minta nomor KTP, gak minta email gak minta nomor handphone cuma kombinasi jarak telinga, mata, hidung selesai ketahuan barang tu makanya saya heran kenapa ada orang hilang di Indonesia sebenarnya dari CCTV ketahuan kan seperti itu kemudian stages di dalam Big Data kita itu breaknya jam setengah empat ya oke ada ada lima stages ketika kita melakukan Big Data yang pertama adalah business understanding apa yang menjadi kendala saat ini jadi ketika Anda dapat tugas nanti Anda memahami dulu apa yang menjadi business problemnya business understanding misalkan banyak pegawai telat masuk kantor banyak pegawai telat masuk kantor data yang kita miliki apa data absen data understandingnya jadi ada data absen data demografi data penyidikan data jumlah anak data segala macam ada data apa yang kita miliki oke dan masalahnya adalah banyak pegawai yang masuk telat kemudian Anda bikin data preparation berdasarkan data-data yang ada di di bagian absen minta datanya nomor pegawai sekian data demografi yang untuk nomor untuk pegawai sekian keluarkan ada berapa banyak untuk pegawai semua pegawai keluarkan terus data data nilai nilai ujian nilai SD-nya pun dikeluarkan juga bisa dari dinas pendidikan keluarkan nilai pajak di SD berapa nilainya nilai SMP keluaran seadanya nilai SMA keluaran seadanya jadi dinas pendidikan oh itu abu abu pengen menganalisa kan nilai-nilai sekolahnya keluaran kemudian Anda kita lakukan modeling pemodelan bisa banyak melakukan pemodelan ya bisa menggunakan clustering bisa menggunakan multilinear regression bisa menggunakan binomial logistic regression bisa menggunakan multinomial logistic regression bisa menggunakan neural network bisa menggunakan super vector machine dan sebagainya jadi ini banyak sekali pemodelan yang bapak ibu akan pelajari di semester ini ya banyak sekali saya akan buat bapak ibu pusing tujuh keliling muntah-muntah saking gak ngertinya semakin bapak ibu gak ngerti saya semakin senang ya semakin susah bapak ibu berpikir semakin mumet saya semakin happy melihat bapak ibu stress saya makin bahagia jadi agak kena juga psikolog saya hari ini lucu ya karena semakin bapak ibu pusing artinya semakin bapak ibu berniat untuk belajar kalau bapak ibu tidak pusing yaudah artinya materinya kajiman nurun ini tidak ada kajiman nurun disini bapak ibu cuma ada istilahnya missing in action atau lulus jadi kemudian setelah anda modeling anda membuat evaluasi nilai evaluasi jadi saya itu paling takut mengeluarkan nilai A paling takut paling males mengeluarkan nilai A jadi gak gampang bagi saya mengeluarkan nilai A untuk mata kuliah ini ngeri karena kalau nilai A konsekuensinya ngeri bahwasannya bapak ibu sudah dianggap seperti superman bisa menganalisa data-data kayak gitu jadi semoga ada yang bisa dapat A artinya para bakat-bakat terpendam emas-emas terpendam di ST Agus Salim saya ingin tahu siapa yang punya bakat-bakat terpendam di sana siapa tahu bisa dapat proyek untuk program proyek pilkada untuk kita menganalisa profil penduduk Bukit Tinggi nantinya seperti apa profil penduduk Bukit Tinggi kemudian setelah dievaluasi baru kita deploy hasil analisa kita itu angke pajaku Pak jan Pak babayu ya kan Biko sudah diatih Pak dikanciangannya Pak gitu kan ini sampai diatih Pak dikanciangannya ngeri atau atau ada yang tipikalnya orang jadi supaya naik orang itu disipak jadi orang lain itu di fitnah segala macam supaya dia naik jadi dia naik dengan korban banyak orang supaya nampak nyusurang yang ikut karena ikut karena ikut karena ikut karena ikutnya tidak kena kan gitu jadi jadi dia apa apa banyak profil manusia bagaimana mengetahui profilnya tidak gampang harus bentuk yang yang terstruktur kita menganalisa jadi kok bisa yang radikal masuk jadi pegawai disini nah itu juga seri pertanyaan kan kemana HRD kenapa HRD tidak bekerja seperti itu nah itu yang kemampuan-kemampuan itu yang dimiliki yang wajib dimiliki oleh seorang HRD alright kita sudah masuk ke jam 3 lewat 30 kita break dulu ya setengah jam ya ya pak kita istirahat dulu sholat asar pisang goreng jangan lupa bapak ibu kalau tidak ada pisang goreng balilah ya pesan 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 jago je pesan jago je jam para lu pisang goreng kopi je nah rokok rokok jangan rokok jangan rokok haram lah keluar fatwa haram dari Muhammadiyah dari Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa rokok haram jadi di padang panjang dia keluarkan jadi ketika fatwa itu dikeluarkan rokok saya sebungkus saya buang dulu pak walaupun besoknya rokok kawan saya minta lagi kan karena kan saya haram beli rokok haram beli rokok tapi rokok kawan mesti boleh gitu ya jadi fatwa Muhammadiyah rokok haram jadi kalau masih bisa masih merokok artinya memakan makan haram menggalih rokok harta haram ya harta haram jadi hindari merokok karena bapak sudah tahu fatwanya bagi yang masih merokok siap-siap masuk neraka ya kita break dulu ketemu lagi jam 4 oke sampai ketemu jam 4 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati